Kalau sekarang, labirnya jadi didapet kado deh Wow Akhila rejiknya bagus banget Kemarin banyak banget dapetnya selain baju Terus ada mainan-mainan selimut Oh my god, thank you Eh, baju lagi, alhamdulillah Semayang, sampai dia 6 bulan gak harus beli baju banyak adiannya Baju ya pasti ya Dari Akhila umur 0-3 bulan 3-6, 6-9 Ada juga sampai dia umur 5 tahun ada tuh bajunya Selimut, aduh Boneka yang tiba-tiba mukanya bisa merah sendiri gitu Skyny Bonekanya ngeri-neri banget yang dapet Ini adalah biar dia berobsesi Kalau gitu pipinya biar merah Terus dapet tulur-ulur lah Dapet Lebih kos kaki Tapi kan bapaknya udah bawain dari Jepang banyak banget Banyak banget deh pokoknya seneng liatnya Alhamdulillah banyak sayang sama Akilah ya Enak lagi Yo, what's up bro? Oh yey Oh iya, ada lagi sebenernya Tapi pake amplop Dari siapa? Buat ibunya kalau ini Gak apa-apa Agak dibiasain mandiri Lagian kan yang nyet tuh Yang doyan banget gendong Bunyi sedikit gendong Sedikit gendong Sedikit gendong deh Terus sampe akhirnya Aku pergi Untuk Keser Laser Balik ya Latex Laser Dadah 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 Hamil kan gak boleh tuh di laser-laser Jadi nunggu udah 9 bulan Biar kalo ngobrol bapaknya bisa gini Wow Sebenernya kan aku anaknya kebal ya Dari segala godaan Maupun ganjalan Jadi kemarin waktu digoda-goda pake laser Alias pake sengatan listrik Biasa aja Jadi disutur-sutur Biar dulunya nge-nunggu lagi Alias bersih gitu Kenceng Alhamdulillah lagi-lagi kan Akhilang tunjukinnya banyak Mau laser kentek Eh dokter ngasih kado Alhamdulillah juga udah ada tuh kado yang kayak begitu Jadi dapet dua Ketek nyatuh Dokter ya Itu membuktikan bahwa banyaknya sayang Akhilang Jadi bakso-basso aku mau ke tempat-tempat yang udah lama gak aku kunjungin Tiba-tiba dapet kado lagi ya kan Lupa amin dapet hadiah tuh Selain kita memberikan asli yang sehat untuk anak, kita juga harus memberikan pandangan yang lezat untuk sang bapak. Jadi masih ada tuh paketan waktu jaman nikah. Namanya masker yoghurt. Biar kalau bapaknya pulang tuh gak ada bau yoghurt. Biar bau aku, ya kan? Biar lezat untuk zilat. Maksudnya ininya, aromanya. Jadi, perempuan itu harus selalu menomorsatukan keluarga. Dalam artian, keluarga harus senang, gembira, dan ceria. Anaknya kan senang dikasih asli. Kalau bapaknya kan senang kalau mati dia cantik. Nah, kalau di kamera mungkin aku agak seperti boneka caki ya. Lucu-lucu mengemaskan. Tapi kan asli itu aku cantik banget loh. Beneran, dekkin di sini first. Itu bener banget yang bilang, hei, cantikan aslinya ya gitu. Itu akibat perawatan-perawatan paripurna. Masker-maskeran mulus. Kan jadi suami senang kalau pulang ke rumah, istrinya kinclong. Jadi, di scrub, abis itu di masker, abis itu masuk ke tempat yang panas. Biar maskernya tuh melekat. Terus mandi deh, mandi susu. Ya kan? GRIWIL JANDI 2 Iya, jadi kan aku belum pernah tuh punya foto berdua sama Akilah. Nah, kalau dadinya kan sibuk banget tuh ya. Jadi, aku bikin janji buat foto sama Akilah. Dua. Terus Akilah sampai sana tidur. Tidur, tidur aja. Gak apa-apa, biar tenang. Tidur, tidur aja. 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 Tidur, tidur, tidur aja. Jadi, kalau misalnya ada tamu datang ke rumah, ntar taruh sini nih fotonya belum jadi nih. Masih fotonya Maria Mercedes. Nanti taruh di sini. Ini keluarga yang kecil bahagia kami gitu. Tidur. 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 Belum lagi ntar ada Mekruni, belum ada Madi, dan juga Ayah Kacau Ijo Assalamualaikum Wayu Dewi Wayu Dewi Wayu Dewi masih ngetayakan Saya temennya Wayu Dewi Saya gak panggil tanggidor Saya ini Ayu King King, masa buah ide ini gak keren Woy, berondong tua ya? Hei, bukan, itu artis lain, ini saya yang punya alamat palsu Padesan dateng kemari, ayo tising depan Ya kan, saya upload waktu kawinan, Kak Si ibu mau, udah lama kan, kan anak-anak ibu udah lahir Tapi ibu udah lahir, abu sekarang ibu ngurusin upload-up upload lagi Gak ngapain, bu, tapi kan saya cuma ngomongin orang yang ngasih duit saya banyak Alhamdulillah, tebal banget duitnya di monopoli Alhamdulillah, ya Allah ya ibu Ibu sangat ibu Alhamdulillah, ya ibu sih udah lama loh ibu sih gak ketemu ibu Nih saya duduk sini boleh kan? Aduh, gak disuruh duduk, duduk juga nih Hari ini aku sengaja dateng sini buat jengukin Kira Harus ngomongnya kayak gitu, soalnya tadi bu Ayu Dewi pas sampe harus ngajarin, ketanya kalau manggil anaknya Ketanya kayak gitu Nih mau gak harapan? Jadi apaan itu bu? Harapan bu, ini cebong bu Makaron nih dong, makaron Saya udah lama banget gak ketemu bu Ayu Dewi Bu Ayu Dewi masih lucu aja kayak dulu Kasih saya bawa penuh lagi cuti ya Enak sih, bak Enggak bu, saya gak duin bau Bu ini makanan bukan bangke, jangan dicuci Gimana? Si I think diajak itu makanan gak mau Gak bisa dia tuh Jadi udah deh makanya saya ambilin aja Sambel Sambel sagela Itu sambel gorontalo Saya kasih yang sageta Sambel sagela yang bikin bu Eta Nah, biasa Saudara-saudara juga Yaudah, kasih itu Ama nasi Ibu doyanya apaan? Saya jangan kasih ginian Makanan biasa kanci deh Saya belum makan, bu Kan gini nih Kapenya terkenal Pasti mampir ke rumah saya Numpang makan Teman Ibu belum makan? Tidak Saya kasih makan Merepon pembantunya Canggih gak pake manggil suara Takut suaranya abis Penyanyi kali adi ya Dipencet lah tuh Apa tuh namanya? Walkie-talkie Gini manggil mbaknya Disini serba teknologi tinggi Nah, tentunya tuh mbak bukan satam Mbak, minta nasi sama sagela Udah lah nyampe mbaknya Saya dikasih sageta Nasi Sambal aja ya Iya om Sambal doang sama nasi Sip, sampe bilang Bu Ayu Dewi ini gak ada lauknya Masih saya makan pake sambal doang Tapi saya pulang mencret-mencret Udah ya akhirnya Tapi saya makan Enak banget pake sambal doang Terus akhirnya Tuh Sumpah pedas Sumpah pedas Sumpah pedas Itu yang bikin Oh itu yang bikin Saudara kita juga Oh saudara ibu Tapi ini sambal khas gorontalo Iya, ibu kalau mau Kan ada kali satu dus buat di rumah saya Ada-ada, saya udah nyapi Buat tamu-tamu yang dateng sini Kalau dateng kemari mah pulang bawa kado Ibu dateng kemari gak bawa apa-apa Nggak makan lagi Saya lupa Ntar besok saya balik lagi dah Belakangan Ayam goreng dateng Ayam goreng dateng Pas ayam goreng dateng Udah jadi saya makan dulu lah mak Tadi makannya sampe abis Gak tau saya lapar Gak tau enak nih Ini ayamnya ayam gorontalo bu Bukan ayam biasa aja semuanya Ayam gorontalo Gak, tembongnya mau kopi jari mak Eh juga makanya Ini padahal makan bersama saya Bu kakisnya begini gak apa-apa ya bu Ayam goreng banget Enak banget sampe nasinya abis Bu ayam mau pandai ke dunia Luyan banget lagi Saya pikir cuma basa-basi aja nyobain Sampe sepiring ludes Kan saya capek nungguin dia makan Wayu Wayu tidur gak? Lama banget makannya bu Orang mah kalo namu Maka tau diri aja kali Makannya lama lu Liat abis kan Maaf ibu selama ini Anak pungutnya ya Anak pungutnya Pak Rojak ya Anaknya dikasih makan Bu, sih kan seneng main kesini Makannya enak Tambelnya enak Alhamdulillah Saya makan ya bu Insya lah saya dapet hal yang ngasih makan tamu ya Iya bu Dibu, as bu Saya pengen liat-liat ya bu Boleh ya Bagaimana? Bagaimana? Mau liat kemana? Nah, saya mau masuk sini bu Ini olahnya anak Geratak banget Geratak banget Untung ngasih telur nih Cus Kok gak apa ini? Ibu Bu, ayu ting-ting Kayak anak umur lima tahun Geratakan tangannya Liat sepatu Terus Dih ngeliat tas-tas saya Duh, cakep Eh, udah sama Baju Cakep Kampung gue sepake baju aja Ntar sepatunya langsung gini aja Nanti sepatunya Duh, ini anak Adik-adik Ada yang baru di dalam HoneyStars Duh, saya kan kesini Pengen jengukin Akilah Mau lakukan anak saya Nih, cuci dulu Cuci tangan Astaga, benar-benar Anak saya Anak saya Bisting, steril Maaf, udah steril Gitu ntar anak saya Kalo misalnya anak saya Tersentuh gitu Coba, mana? Tangannya How are you? Asik pake bahasa Inggris I'm your auntie Auntie ma bu Akilah Betek, mukanya betek Dari awal udah betek mukanya Bu, saya nyanyi Sik asik Sik asik Kenapa? Baru awalnya Bu, yang enakan lagi Kenongnya Tadi saya nyanyi lagu Sik asik Yang semua orang pasti tau Dan Akilah pun mungkin dari dalam perut pun udah sering denger lagu itu Jadi yaudah tadi Makanya Akilah selalu tertawa Pada saat saya menyanyikan lagu Sik asik Gitu Tapi ya, tapi anaknya lucu Lucu banget Tapi emaknya aja agak rempong Seinget saya sih waktu anak saya dinyanyi nangis-nangis ya Nangis-nangis ibu Nyanyinya terus gak apa-apa biarnya nangis Sik asik Sik asik Kenal Akilah Sik asik Sik asik Kenal Akilah Maaf, anak saya takut diger otak ini Goyang-goyangnya banyak banget Terus lagi buah nanya Semoga Akilah Yang akan menjadi Emak Abisnya ini tuh Sik asik Lagu anak-anak tuh bukan sik asik Hancur hatiku Menerang di kau Jari keopin-opin Terus ya pamit ya Mari-mari terus ya Ini ibu bisa bawain gak? Biar depan Oh iya Kan saya punya rumah Makasih ya Jadi aku bertekad Untuk kembali sehat Dan Kencang Atas bawah Depan belakang Kanan-kiri Balik lagi lah Ke pilates Ya kan Bener kata guru pilates Akil Kalau lagi hamil tuh Badan berubah Hormon mengembang Badan juga semuanya Merakah Begitu pun dengan Sesudah melahirkan Dar Terus udah gitu Jadinya Perutnya juga Ngebuka otot-ototnya Dan ternyata Bener Di otot-otot itu Kebuka Sebanyak Beberapa Jari Dan kemarin diukur dulu Sebelum Olahraga gitu Udah boleh belum Ternyata diukur Aku tinggal Dua jari lagi Kalau gak salah Tiga apa dua jari gitu Nah itu udah boleh Pilates lagi Akhirnya kembali Aduh Aduh capek banget Ternyata Ya Allah Ini stasinya Jadi ototnya Di dalamnya Masalnya itu Yang kebuka Kalau kita habis Melahirin Jadi lama-lama Nanti dia menutup 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 Lebarnya Udah seberapa Seberapa besar Gitu Ini berapa besar Ini Kira-kira Dua sampai tiga jari Pilatesnya sebenarnya Pembentukan Penyembuhan Dan Perbaikan Otot-otot Teratulang-tulang Yang pengak-pengok Gitu kan Mungkin otong-gedun Karena gitu-gitu Jadi mengok tulangnya Dan ternyata Berat ya Bagian terberat Tupi latas itu Kalau udah Mulai Gerakan kaki Paha Itu kan karena Ngencenginnya Ngebakarnya Kan juga susah kan Kan paha kan Agak termasuk Gembil Alias Buntet Jadi untuk Memakai ototnya Tuh agak-agak Sekuat tenaga Kan banyak lemah Kali ya Dan akhirnya Totalitas dari Kepahaan ini Buatku Keringat Tapi Gak apa-apa sih Emang harus minyak Nanti kalau udah selanjutnya Baru pakai alat yang Digantung-gantung Dikaca gitu Ketarsan Jadi gak boleh Kayak posisi Nyusuin ya Oh gak boleh Karena kalau posisi Nyusuin dia minta Bisa tersedap juga Bayinya Terus tengah duduk Terus tengah duduk Kalau sekarang kan kerja berarti dia yang umur 2 bulan Sampir 2 bulan Ya Kerjaannya masih sebatas Kalau cuma sebatas yang kerjaannya dia yang pagi-pagi sih ya okelah Tapi kalau kerjaan udah sampai malam itu jangan Seperti pembicaraan kita di awal baru menikah Kerjaan kerjaannya dia kan bukan kewajiban Pak yang penting bapaknya mengawasi ya kan Walaupun aku gak ada disitu Kan aku butuh sosok ayahnya Untuk mengawasi gimana nih tadi gitu kan Biar gimana pun kan Kalau saudara-saudara yang sendiri lebih concern gitu Walaupun memang bukan dia yang ngelakuin Tapi yang penting dia ada disitu Untuk tahu perkembangannya Yang penting dia udah ngerasain Untuk nyobain Rasanya ibunya gak boleh sih Kalau ibunya boleh tadi aku udah latihan Karena ternyata ibunya bawa asik Bagus deh Berbau daki Wow Tau nih Jadi ya kira-kira ini kali gampang Kali susah kan tadi Gampang-gampang aja Kalau computer beda Tadi gak pake e-cap sih Tepak e-cap Pake software Iya Kalau tadi yang takut Kena keraksan Iya Bapaknya kan gak tegaan Bapaknya kan cinta banget sama anaknya Bapaknya cuma tega sama aku Tapi ya Jadi Belajarnya pake software ya Nanti kalau aku udah mulai kerja-kerja Keluar kota Keluar negeri Pede banget Gak ada kerjaan luar negeri Belumnya hampe kali Ada waktu pacaran Masih lokal-lokal aja kali Ada waktu pacaran Waktu pacaran kan anak-anak Ubruneh inget gak? Kamu kan masih artis Ibu kota Belumnya artis Internasional Itu sebagai orang tua Anak tuh kan Udah pasti berkah Titipan dari yang di atas Rejeki Kita mesti anggap sebagai rejeki Kita dulu Masih kecil Jadi kita sekarang Dengan kita punya anak Kita tahu Perkataan itu apa Pelajaran-pelajarannya lah Pelajaran-pelajarannya Untuk punya anak Jadi Ya Tapi yang paling penting Anak yang Apa Ya berbakti Ya kan Berbakti pada orang tua Berguna Bagi nyusah bangsa Karena Itu kan yang gak pernah putuskan Doa dari anak terunan Jadi supaya nanti Ketika kita mungkin Tinggalkan Anak itu Bener-bener berbakti Mereka kita Mendoakan orang tuanya Semua ini adalah Hal-hal Dan perjalanan yang patut Sangat amat disyukuri Karena apapun Resikonya Bagaimanapun Nikah-likunya Bagaimanapun Naik turunnya Emosi yang terkadang Hadir gitu Dalam hidupan Pernikahan Maupun melahirkan Sebuah anak Itu kan semuanya Jadi pelajaran juga Biar kita Ibu-ibu Bisa menghadapinya Dengan sebijak mungkin Biar nanti Anaknya pun Punya panutan yang baik Jadi saya meniru Orang tua saya Jadi kalau anaknya Santun Ya karena kita juga Berlaku santun Anaknya jujur Karena kita juga jujur Jadi jangan pernah melulu Soal anak Kita harus melihat Diri kita sendiri Makanya banyak-banyakin kaca Di rumahnya Jadi intinya Itulah Seperti yang Tuhan Menurut saya Senang kita Syukuri Kita Ini tapi kita juga harus Bener-bener tahu Bahwa itu tahun jok besar Terima kasih telah menonton